Badan Akutabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Badan Akutabilitas Publik Indonesia memfasilitasi mediasi antara pensiunan BRI dan manajemen Bank Rakyat Indonesia terkait masalah pembayaran pesangon di gedung DPDRI Jakarta. Ayy Hambali, Wakil Ketua BAP DPDRI mengatakan DPD akan melakukan pendalaman atas laporan yang diterima. Jadi oleh karena itu kami ingin mencoba mendalami masalah ini dan kami ingin mencoba mendesak pihak BRI sendiri untuk menunjukkan niat dan etika baiknya sehingga apa yang menjadi hak para pensiunan benar-benar bisa dilaksanakan. Ketua BAP DPDRI Abdul Ghaffar Usman menambahkan melalui pertemuan ini terdapat kesepakatan antar kedua pihak. Alhamdulillah kita telah mendapatkan suatu kesepakatan bahwa satu, dari aspirasi dan dari ini kita akan melaksanakan secara konsekuen Undang-Undang Nomor 13 Pasal 197 Ayat 3 sesuai dengan harapan dari para pensiunan dan juga diterima oleh BRI. Nah karena ini menyangkut regulasi dan menyangkut Undang-Undang kita minta Menteri Tenaga Kerja sebagai penanggung jawab dan sebagai koordinator. BAP DPDRI akan mengawal proses masalah ini hingga tingkat penyelesaian agar masyarakat khususnya pensiunan BRI bisa mendapat keadilan. Tim Liputan Kabar Senator